hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat mandi sore tadi handuk pun masih melingkar di pinggang saya jadi saya terima servisan dari seorang perempuan yang sampai saya pun tidak bisa berkata-kata jadi HP kesayangannya ini tidak atau mati mendadak seperti yang kalian lihat saya tekan power dia hari-hari sama sekali tidak ada respon Oke kita akan bongkar baik teman-teman setelah saya amati ternyata HPnya masih ting-ting kalian lihat dia masih segel di kemungkinan besar sama seperti orangnya atau majikannya yang punya HP ini oke sudah sudah untuk memorinya kita akan singkirkan di untuk memastikan kita akan cek menggunakan power supply seberapa besar untuk konsumsi arusnya untuk profitan saya jepit di negatif dan kalian dengar jadi dia short jadi antara positif dan negatif jadi seolah-olah dia terhubung oke untuk memastikan lebih jauh kita akan cek menggunakan multitester digital di untuk ringnya kita putar di mode dioda seperti yang kalian lihat dia menunjukkan angka 0 itu mendendakan dia short kalaupun saya balik jadi hasilnya tetap sama jadi saat saya tempel seperti ini dia menunjukkan 0 sama artinya dia kita grup merah sama hitam kita hubungkan baik teman-teman kita akan langsung membongkar jadi karena mungkin belum pernah dibuka sedikit saka susah oke teman-teman karena saya syuting malam untuk suara jangkrik dan suara katak itu sering terdengar jadi gapapalah hitung-hitung backzone gratisan daripada kena copyright kan itu adalah backzone benar-benar gratisan atau free kalau perawan atau ting-ting jadi seperti ini agak susah kita alon-alon saja karena dibawahnya ini adalah tepat konektor LCD kalau nggak salah baik jadi barang-barang yang tidak perlu sementara kita singkirkan nah untuk penanganannya seperti saya saya review di video-video sebelumnya kita akan menggunakan power supply lucu ini jadi caranya kita akan injek tegangan melalui power supply ini jadi saya akan tolongkan dulu untuk check banana nya jadi dengan power supply ini akan dengan mudahnya mendeteksi short oke ternyata dia langsung ceklek jadi kita akan turunkan untuk potasenya kita akan beri dia 2,7 pol dulu masih juga ceklek coba kita akan beri dia sekitar 2 pol dulu nah oke tidak kalian lihat ampere nya dia meningkat jadi kita akan raba-raba di bagian mana yang panas oke teman-teman jadi saya rasa di bagian sini ada panas yang sangat-sangat tidak wajar jadi untuk memastikan kita akan beri dia ampere untuk memastikan sebelah mana yang bermasalah nah kalian lihat jadi dia mengeluarkan asap saya rasa ini adalah biangkeroknya oke terlihat ya jadi seperti ada jinnya dia mengeluarkan asap saya rasa ini adalah biangkeroknya kita akan kita akan congkel saja oke sebenarnya diganti atau tidaknya ini tidak terlalu penting karena ini adalah pengendali arus di sekalipun tidak diganti tidak apa-apa kalian lihat jadi dia sekecil ini jadi untuk resistornya kita akan buang saja baik teman-teman kita akan melakukan tes ulang dan untuk kampernya dia tidak naik itu artinya dia sudah normal coba kita akan kembalikan ke posisi yang seharusnya untuk konsumsi HP itu adalah 3,7 atau 3,8 nah seperti ini oke dia normal kita akan coba hidupkan Alhamdulillah Herobil Alamin jadi untuk Lenopo nya dia sudah keluar oke teman-teman kita akan rapihkan dan bersihkan bekas Amtek tadi yang kita taburi di area deteksi panas jadi kita akan menggunakan cairan ajaib hati-hati terkena kamera karena kita tidak bongkar kamera secara keseluruhan bongkar mesin secara keseluruhan maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dia hidup jadi untuk jasa perbaikan atau ongkoservisnya ini akan saya sumbangkan ke anak istri saya cara saya untuk menafkahi baik teman-teman semoga konten kali ini bermanfaat bagi kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya